Inilah Lekte Kapo, danau kedua terbesar di Selandia Baru yang hanya dihuni oleh ratusan jiwa saja. Nah kalau kamu guys buka Google, Lekte Kapo ini pada saat musim semi terkenal banget dengan bunga lupinnya yang warna-warni. Dan juga dengan gereja tuanya yang menjadi ikon kota kecil ini. Nah Assalamualaikum Sobat-Sobat New Zealand Channel, jumpa kembali dengan New Zealand Channel. Dan masih di wilayah Pulau Selatan di Selandia Baru, kali ini saya masih ditemani dua anak soleh, Ahmad Fahri dan Satra Wiradika. Nah sekarang kita sudah sampai ke Lekte Kapo, kota kecil yang hanya dihuni oleh ratusan jiwa ini. Begini kondisinya, cantik banget danaunya ya. Dan kotanya juga relatif mungil banget. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pinggir Danau Tekapo. Dan kita parkir guys, pas di halaman parkir depan gereja tua yang terkenal itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Nah selanjutnya seperti biasa guys, kita foto-foto dulu di tempat edi. Seru kan? Ada yang rame-rame, ada yang berdua, ada yang langsung lagi ngeliat ke langit tuh di atas. Tekapo, gaya banget ya. Nah buat kamu guys yang mau lihat beningnya air di Danau ini, coba kita deketin ya. Dan juga kalau kita lihat pinggiran Danau ini, Danau yang jumlah yang dihuni oleh sekitar 700-800 jiwa ini, lumayan rame sebetulnya. Ada shopping center di sekitar Danau ini. Dan juga kalau kamu kesini, enak banget ya kalau ngidup di tempat ini, paling tidak semalam aja. Yuk kita lihat gimana beningnya Danau. Selamat menikmati. 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 Buat kamu yang mau melihat New Zealand dan jalan-jalan ke sini Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan